Intro Saudara pembibitan kentang dengan teknologi aeroponik sudah dikenalkan kepada penangkar bibit di Bancar Negara. Meski perawatannya agak rumit dibanding hidroponik, namun mampu menghasilkan bibit kentang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Pembibitan kentang masih dibutuhkan para petani kentang di Bancar Negara dan Wonosobo sebagai sentra produksi kentang di Jawa Tengah. Badan penelitian dan pengembangan Jawa Tengah telah mengembangkan teknologi aeroponik pada pembibitan kentang di Bancar Negara. Bibit kentang hasil kultur jaringan dipindah ke screen house dengan teknologi aeroponik pada usia satu bulan. Teknologi aeroponik yaitu tidak menggunakan tanah ataupun air, namun dengan menyemprotkan air yang dicampur zat tumbuh pada akar tanaman. Setelah berumur 90 hari, kentang generasi pertama atau G0 dapat dipanen dengan jumlah 50 hingga 100 kentang lebih per pohonnya. Meski diakui penangkar model aeroponik lebih rumit dalam hal perawatan, namun hasil panen jauh lebih banyak dengan harga 500 rupiah per bibit kentang G0. Kalau aeroponik itu memang perawatannya itu sulit Bu, tapi hasilnya nanti banyak ke nolnya. Tapi kalau hidroponik mudah, perawatannya tapi cuma sedikit. Hasilnya paling satu pohon, 5 sampai 10 lah. Tapi kalau aeroponik, 50 sampai 100 lebih Bu, satu pohon. Screen house atau green house ini sangat dibutuhkan, karena apa? Karena di situ akan dikontrol oleh para penangkar, sehingga hasilnya diharapkan lebih tinggi. Antara lain dengan teknologi aeroponik yang sudah dikembangkan oleh kerjasama Balitbank. Ini adalah merupakan salah satu teknologi yang sesungguhnya memang rumit, tetapi mempunyai prospek yang sangat bagus. Luas areal kentang di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 8.000 hektare. Penangkar kentang Giri Santoso baru bisa mencukupi 15% dari jumlah tersebut. Dengan penerapan teknologi aeroponik pada pemibitan kentang, diharapkan suasembada bibit Banjarnegara tahun 2014 mendatang dapat terpenuhi. Serinda Restari dan Agus TVRI Jawa Tengah